Pengungkapan identitas pelaku ini berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan di lokasi kejadian. Setelah itu, polisi mendapat informasi terkait keberadaan pelaku yang diduga melarikan diri ke Lombok Barat. Setelah ditangkap, pelaku yang berinisial AS ini akhirnya mengakui bahwa dirinya telah membunuh korban. Polisi hingga kini masih menyelidiki motif dari pembunuhan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.